Cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Fakfak beberapa hari terakhir mengakibatkan sebagian wilayah di Fakfak dilanda banjir rob atau pasang surut air laut. Sebagian warga memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebagian titik wilayah kota Fakfak Papua Barat terendam banjir rob atau banjir gelombang pasang surut air laut akibat cuaca yang tidak bersahabat beberapa hari terakhir. Banjir rob yang sedikit parah terdapat di pasar Tanjung Wagom Fakfak. Dimana banjir air laut menggenangi toko dan kios para pedagang sehingga para pedagang mengevakuasi barang dagangannya dan mengungsi ke daerah yang lebih aman. Menurut Abu Bakar Temong Meres, salah satu warga Fakfak sampaikan banjir rob atau bencana alam pasang surut air laut ini sudah sering terjadi di Kabupaten Fakfak namun kali ini lebih parah dari sebelumnya. Satunya juga memang sampah-sampah yang ya tidak diurus dengan baik ya. Persebaran yang seberang saja ya. Dan juga pada saat mereka apa? Memindahkan masyarakat ini kan mereka harus juga memperkenalkan ini. Dampak ya daripada peninggungan jindar, pembohongan sampah dan lain-lain ya. Nah ini kan kita bisa lihat. Dirinya berharap masyarakat tidak membuang sampah sembarangan ke laut. Selain itu pemerintah juga diharapkan dapat melihat penataan lingkungan dengan baik di daerah reklamasi. Dari Papua Barat, Kabupaten Fakfak Rahman melaporkan. Terima kasih telah menonton!